Kali ini saya sajikan cara penanaman cengkeh Ini adalah bibit cengkeh yang mau ditanam Langkah pertama kita buat lubang Ukuran lubang 50 cm x 50 cm ya cukup Langkah berikutnya kita kasih pupuk kandang Ini satu ember per lubangnya Lalu kita tutup dulu dengan tanah Agar nanti akar tidak langsung kena ke pupuk Jadi biarkan akar adaptasi dulu ya Nah ini bibit cengkehnya Kita buang dulu polybagnya Terima kasih Lalu kita timbun Dengan cara mencangkul bagian lubang tadi Kita cangkul bagian pinggir lubang tadi Dengan tujuan agar tanahnya gembur Ini bagian tanaman agar ditinggikan tanahnya Dengan tujuan agar di saat musim penghujan Dengan curah hujan tinggi Tanaman tidak terendam Terima kasih langkah selanjutnya kita taburkan puradan fungsi dari puradan ini untuk membahas mie hama-hama seperti rayap karena tanaman cengkeh yang masih kecil itu rentan sekali dengan hama rayap setelah itu kita taburi pupuk saya menggunakan pupuk NPK perbandingannya 16 16 16 ya sedikit aja dulu nanti setelah tiga bulan berikutnya kita pupuk lagi ya Nah ini sudah selesai ditanam nah di samping tanaman ini ada tanaman pelindung nah ini tanaman-tanaman pelindung ini jangan dibuang dulu selama tanaman ini selama cengkeh masih kecil nanti setelah cengkeh udah besar kita buang ini ya untuk melindungi cengkeh dari tariknya sinar matahari nah ini sudah empat tahun ini usianya empat tahun ini di kebun yang lain ini udah dua kali berbuah karena tiga tahun tanaman cengkeh kalau dirawat dengan baik itu sudah bisa berbuah ini usianya empat tahun dan ini baru dipanen ini dua bulan sebelumnya ini udah udah dipanen nah hanya itu yang bisa sama saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih hai 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 selamat menikmati